Assalamualaikum sederha lun, hari ini saya berada di lintasan luksudu tepatnya di dekat kiosk-kiosk yang menyediakan ikan-ikan asin ikan-ikan asin ini bisa dijadikan oleh-oleh oleh-oleh untuk bagi yang pulang kampung dan bisa dijadikan sebagai makanan untuk sahur, apalagi saat ini kita akan menyambut bulan suci ramadhan tidak salahnya sederha-sedera membeli ikan asin ini untuk dijadikan santapan ketika sahur karena praktis dan bernilai gizi tinggi Sudara lun, tidak lama lagi umat islam akan menyambut bulan mulia yakni bulan ramadhan 1443 hijriah persiapan demi persiapan telah dilakukan sebagian umat muslim sebelum bertarung melawan hawa napsu dari sebelum subuh menjelang maghrib sahur adalah aktivitas pertama yang dilakukan sebelum menahan lapar dan bentuk napsu lainnya bagi sederha lun, ikan asin bisa dijadikan menu untuk menyantap sahur harganya yang terjangkau dan membuatnya pun praktis bisa menjadi tambahan menu sahur anda Sinta Dewi, salah satu penjajah ikan asin di kawasan lupung mengatakan untuk saat ini nelayan banyak yang tidak melaut karena cuaca sehingga stok ikan asin di lepung mengalami sedikit kesulitan selain itu harga ikan menjadi naik sebab kurangnya ikan pada nelayan meski demikian ia memprediksi awal ramadhan nelayan akan kembali melaut dan stok ikan asin kembali bisa membaik kalau untuk stok ikan asin, stok ikan asin lupung sedu saat ini kurang karena keadaan cuaca menjelang ramadhan saat ini lagi bulan terang jadi kan nelayan tidak ke laut karena kalau kondisi bulannya terang cahaya bulan itu tembus ke dasar laut jadi susah untuk melakukan penangkapan jadi ikannya kurang mungkin nanti habis mak megang mungkin pertama-tama puasa atau sebelum mak megang mungkin sudah ke laut lagi kalau bulannya sudah mulai tidak terang lagi, tidak bulat lagi untuk harga saat ini karena kondisi nelayannya tidak melaut ikan stoknya kurang harga agak cukup sedikit tinggi kalau biasa dulu ikan tenggiri yang kita beli modal 50 dapat 60 kadang saat ini kita terpaksa harus ambil dari agen 70 sekilo habis itu kalau untuk ikan teri 900 satu keranjang agak meningkat sikit harganya karena kurangnya stok bahan baku kami berusaha untuk memperbanyak stok karena biasanya dulu atau sebelum pandemi sebelum puasa di hari mak megang itu banyak orang yang pulang-pulang kampung kan untuk nyambut mak megang banyak orang yang borong-borong tapi selama pandemi ini gak ada yang datang borong kalau untuk stok kami berusaha juga untuk menambah kaman karena keadaan orang ke lautnya kurang ikan kami jualan yang ada aja dulu stok adalah untuk menjelang puasa adalah tapi kalau banyak kali enggak cukup lah untuk menjelang puasa nanti pertengahan puasa udah ada yang ke laut lagi di awal puasa udah ada yang ke laut biasanya banyak yang memborong ikan asin tahun-tahun sebelumnya tahun sebelumnya waktu memegang kan banyak orang pulang kampung untuk merayakan mak megang bersama keluarga banyak adalah orang yang borong-borong pulang kampung untuk tahun ini memang betul-betul berkurang dari tahun kemarin pandemi sampai tahun ini belum ada peningkatan orang yang pulang kampung borong-borong ikan asin nah bagi saudara, ikan asin yang dijajakan di kawasan lepung ini benar-benar lezat dan silahkan mencoba dari Aceh Besar, Samsul Azman, Serambi On TV demikian saudara lontas lintasan di lepung yang menyediakan ikan-ikan asin khas dari masyarakat setempat jangan lupa untuk subscribe youtube Serambi On TV dan baca berita menarik lainnya di serambi news.com saya Samsul Azman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati